Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga berada dalam keadaan sehat ya Dan selalu berada di luarankan Di pertemuan kedua logika pazi ini Kita akan membahas tentang manfaat Ataupun mengerti penggunaan logika pazi ini ya Jadi ya, apa saja teknologi-teknologi yang Menggunakan logika pazi dan Bagaimana penerapannya pada kehidupannya Ata ada di cara bahas pada pertemuan ini Nah, jadi pertama-pertamanya itu Kita harus mengenal penggunaan pazi Jadi logika pazi adalah metodologi pemencara masalah Dengan berribu-ribu aplikasi dalam pengendali Jalan tersimpan dan kompresi dan informasi Jadi logika pazi ini bersifat menjadi pengendali Mengenali ataupun rus-rus Kesimpulan yang akan diambil dari berbagai macam informasi Logika pazi menjadikan cara sederhana untuk menggambarkan Kesimpulan pasti dari informasi yang habibu Atau sama-sama atau tidak tepat Nah, jadi akan banyak sekali informasi yang belum Belum final ya True, false-nya Bisa benar, bisa salah Bisa Bisa ya atau tidak Jadi masih bersifat tahan ku Masih bersifat samar-samar Dan sebagainya Maka pazi akan Akan menyarankan Resisi ataupun kesimpulan yang tepat Untuk keadaan-keadaan yang telah diimputkan tadi Atau informasi-informasi yang telah didapatkan Sedikit banyaknya logika pazi menerupai Pembuatan keputusan pada manusia Dengan kemampuan untuk berkerja dari data yang ditaksikan Dan mencari solusi yang tepat Nah, bisa jadi Pazi ini menjadi Menerupai pembuatan keputusan ya Atau Decision maker Ataupun SPK Menerupai pembuatan keputusan Nah, tapi di pazi ini bisa menjadi Penukung keputusan Bisa menjadi prediksi Bahkan bisa menjadi pakar Bisa menjadi pakar Jadi Hanya predikuman yang berbeda Dan metodinya yang berbeda Oke Logika pazi menerupai pembuatan keputusan Masa keputusan dengan penguang-mangkutnya Untuk berkata dari data Yang ditaksikan untuk menjari solusi yang tepat Nah Yang paling penting adalah Untuk menjari solusi yang paling tepat Dari semua Logika pazi pada saatnya Merupakan logika penilai banyak Ya, atau Multi-valued Logik ya Atau Bernilai banyak Logika yang bernilai banyak Yang dapat Mendefinisikan nilai Di antara keadaan konversional Nilai di antara keadaan konversional Sepertinya atau tidak Bisa jadi di antaranya Bisa jadi bisa jadi Karena nilai Nilai antara Nilai di antara Nilai di antara Ya atau tidak Nilai di antara Ya atau tidak Nilai di antara Benar atau salah Bisa jadi benar Bisa jadi salah Bisa jadi hitam Bisa jadi putih Atau sebagainya Penalaman pazi Menerjakan cara Untuk memahami Kini-kini dari sistem Dalam cara Menilai input dan output Sistem dari hasil pengalaman Dia akan menilai Memahami Ini input dan output Lalu Berdasarkan pengalaman Tanya Apakah Apa yang Rekuminasi keputusan Yang akan diberikan Logikologi yang pazi Secara umur Logika pazi adalah Sebuah Metodologi Berhitung Dengan Variable kata-kata Atau Linguistic variable Secara umur Logika pazi adalah Sebuah metodologi Berhitung Dengan variable kata-kata Atau Linguistic variable Sebagai pengalaman Berhitung Dengan bilangan Kata-kata yang Dikunakan dalam Logika pazi Memang dari Serelihisi bilangan Akan tetapi Lebih familiar Dengan Intuisi manusia Karena manusia Menilai Berdasarkan Kualitas Nilai kualitas Diwaringan Dengan nilai Kualitatif Jadi Manusia harus Cenderung menilai Itu dengan Nilai kualitas Misalnya Catik Baik Pandai Kuran-pandai Seperti itu Manusia bisa langsung Merasakan nilai Daripada Linguistic variable Yang biasa Dipakai Dalam kehidupan Cari hari Jadi Menilai itu Berdasarkan Kata-kata Kata-kata Tidak Tidak Biasa Menilai itu Dengan Dengan Kualitasif Atau Grupa Angka Angka Seperti itu Jadi Logika pazi Menjembatan Artinya Logika manusia Itu Tetapi Diterapkan Di sistem Seperti itu Beberapa tahapan Yang dilakukan Dalam penggunaan Logika pazi Pertama-tama Kita harus Definisikan Objek Atau Kretiria Kontrol Apa yang Akan kita Kontrol Lalu Apa Kretiriannya Objeknya Apa Yang akan Kita Kontrol Lalu Kretiriannya Apa yang Kita Control Lalu Apa yang Harus Kita Lakukan Untuk Tersebut Yang Kita Lakukan Pastinya Mencari Informasi Atau Datar Ataupun Rules 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 Yang Menurut Dengan Objek Yang akan Kita Kontrol Lalu Respon Seperti apa Yang Kita Membutuhkan Ketika Data Sudah Dapatkan Lalu Apa Respon Kita Setelah Mempunyai Data Tersebut Lalu Apa Yang Mungkin Berapa Error Ketika Keputusan Kita Ambil Seperti Apa Tersebut Lalu Setelah Setelah Kita Mendefinisikan Objek Kita Tentukan Hubungan Antara Input Dan Output Serta Memilih Jumlah Minimum Variable Input Secara Rata Perubahan Error Berapa Error Berapa Berubah Error 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 Berbasis Aturan Dari Fajilogic Diambarkan Permasalahan Kontrol Kedalam Aturan IF X NY Z Yang Menifeskan Respon Ataupun Sistem Yang diinginkan Untuk Kondisi Input Sistem Yang Diberikan Artinya Adalah IF X NY Z Ini kan Sebuah Rules Sebuah Rules Coba Kita Error Icon IF X NY Z Misalnya X Ini Jika X Jika Misalnya Hujan 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 Lalu I Nya Itu Kita Di Luar Di Luar Di Luar Dan Z Nah ini Z Inilah Tindakannya Tindakannya Apa yang Kita Lakukan Jika Kedangan Hujan Dan Kita Berada Di Luar Maka Pakai Payung 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 Seperti Jadi Inilah Basis Pertahuannya Inilah Contoh Kecil Apa yang Akan Kita Kontrol Seperti Itu Nah Nantinya Akan Kita Melahkan Sistem Jadi Sistem Secara Otomatis Jika Terluar Otomatis Payung Terus Jumlah Dan Kompleksitas Terus Tergantung Pada Jumlah Parameter Input Yang Diproses Dan Jumlah Parameter Paji Yang Menurut Saya Sama Di Parameter Jadi Jumlah Kompleksitas Terus Tergantung Pada Jumlah Parameternya Misalnya Rul Seperti Ini Jika Hujan Dan Di Luar Ataupun Jumlah Di Dalam Akan Banyak Banyak Rul Dan Itu Akan Tergantung Jadi Berapa Kompleks Rul Yang Ada Seperti Lalu Selanjutnya Membuat Mengenai Yang Menjelaskan Nilai Input Yang Digunakan Dalam Rul Jadi Kita Menjelaskan Lagi Nilai Input Apa Apa Yang 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 Tersedia Yang Yang Digunakan Dalam Rul Lalu Membuat Rutinitas Proses Awal Dan Akhir Yang Penting Jika Di Implementasikan Dalam Software Sebaliknya Progres Program Rul Kedalam Mesin Hardware Fajid 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 Produk Produk Yang Banyak 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 Membantu Kehidupan Mangsia Seperti itu Test Sistem Evo Cair Artur Fajid Dan Fajid Sampai Re-test Atau Mengulang Tes Sampai Hasilnya Menguaskan Jadi Sampai Benar 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 Hasilnya Benar Sampai Yang Diharapkan Tercapai Diulang Terus Nah Ini Penggunaan Fajid Pada Sekarang Ini Pada Sekarang Ini Kita Terbagi Pertama Logika Fajid Pada Alat Alat Dalam Mesin Yang Digunakan Dalam Kehidupan Manusia Ternyata Kita Tidak Sadar Sudah Banyak Logika Fajid Yang Diterapkan Pada Alat Alat Mesin Yang Sering Digunakan Manusia Dengan Digunakan Logika Fajid Dalam Perjalan Alat Membuat Waktu Biaya Tenaga Menjadar Lebih Efektif Dan Efisien Sehingga Meningkatkan Antidikkatan Produk Terus Pekerjaan Kita Apalagi Di Negara Paju Rata Rata Memakai Sistem Dan Kebanyakan Itu Menggunakan Fajid Sistem Sistem Kepakar Manusia Bisa Diverimentasikan Dalam Bahasa Mesin Secara Mudah Dan Efisien Fajid Bisa Menjadi Sistem Akar Bahasa Presisi Yang Diperlukan Mesin Sulit Dirasakan Oleh Manusia Berbanding Mesin Sudah Sulit Untuk Mengerti Apa Yang Diinginkan Manusia Para Kata Yang Diverimentasikan Simpul Dan Langsung Dapat Diverimentasikan Manusia Namun Kurang Presisi Dan Bahasa Mesin Disinilah Peran Sistem Fazi Yaitu Menjemah Tadi Komunikasi Sehingga Menjadi Lebih Efektif Dan Efisien Antara Manusia Dan Mesin Dengan Kata Lain Fazi Yang Menjemah Tadi Bahasa Manusia Agar Bisa Dipengerti Oleh Bahasa Mesin Dan Juga Sebaliknya Jika Dipati Pengalaman Pada Negara Yang Berteknologi Khusususnya Di Negara Jepang Ya Banyak Di Ada Alat Elektronika Beberapa Contoh Aplikasi Yang Menggunakan Pasi Menurut Makalah EF 2020 1 Antara Lain Pada Otomotif Sistem Transmisi Otomotif Fazi Dan Pengendalian Kecepatan Idul Fazi Sistem Transmisi Otomatis Fazi Dan Pengendalian Kecepatan Jadi Sistem Transmisi Pada Otomotif Misalnya Sudah Menggunakan Fazi Jadi Kalau Keadaannya Tentu Transmisi Lalu Kalau Keadaannya Itu Tanyakan Transmisi Lalu Lalu Kalau Diteransportasi Pengendalian Pasi Anti-slip Untuk Veritas Strik Nah Kalau Untuk Kereta Ini Kereta Api Ini Kan Ril Itu Mudah Memuai Bisa Bisa Ada Slip Kalau Diterima Diterima Jadi Menggunakan Logika Pasi Untuk Pengendalian Agar Rodanya Diterima Setelah Pengaturan Dan Perencanaan Perparkiran Perparkiran Disana Menggunakan Logika Pasi Jadi Jika Parkir Penuh Ataupun Kosong Apa Tindakan Yang Dilakukan Untuk Memberitahu Si Si User Atau Pengguna Perkiran Untuk Untuk Memberikan Saran Ataupun Decision Decision Atau Atau Terbalik Atau Menurut Untuk Parkir A B Sistem Mengaturan Kualitas Menggunakan Fazi Jadi Rampu Merah Atau Hidung Itu Bukan Berdasarkan Waktu 5 5 Menurut Di Sistem Menurut Jumlah Intensitas Jumlah Intensitas Kendaraan Yang Ada Di Simpang Ini Jika Lebih Banyak Kendaraan Yang Ini Dan Dijalannya Kosong Maka Secara Otomatis Yang Banyak Luar Yang Hijau Lampunya Yang Dijal Simpang Sepi Ataupun Belum Terlalu Padat Maka Mungkin Akan Merah Seperti Itu Lebih Efisien Jadi Kadang Disini Kosong Tapi Lampu Merah Jadi Itulah Yang Menyebabkan Tidak Efisien Di Lalitas Kita Lalu Dalam Peran Cari Mesin Cuci Paji Dan Pakung Lir Paji Di Mesin Cuci Terdapat Lalu Paji Dia Bisa Mendeteksi Genis Pakaian Kalau Mesin Cuci Otomatis Yang Di Negara Laju Jadi Mesin Cuci Itu Bisa Mendefinis Melalui Sebuah Sensor Misalnya Baju Apa Yang Digunakan Baju Jeans Berarti Detergian Yang Digunakan Lebih Banyak Dan Keputaran Lebih Lama Lalu Dideteksi Lagi Baju Itu Kotor Ada Noda Atau Tidak Noda 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 Cat Noda Noda Kecap Dideteksi Cendiri Dan Menghasilkan Seberapa Banyak Sabun Yang Akan Di Seberapa Banyak Sabun Yang Akan Digunakan Dan Berapa Lama Waktu Kecinya Sehingga Pakaian Tersebut Akan Hilang Nodanya Bersih Kembali Tanpa Kekurangan Sabun Tanpa Kelebihan Sabun Dan Waktunya Tidak Pahas Tidak Pakaian Seperti Itu Lalu Dalam Industri Industri Kimia Industri Pengalaman Kertah Dan Dan Sebagai Diagnosis Kemocoran A2 Dan Masih Banyak Lain Contoh Contohnya Dalam Menggunakan Paji Dari Seri AC Air Conditioner Merk Ministruksi Ini Sudah Menggunakan Logik Paji Yaitu AC Ministruksi Menggunakan Paji Logik Dalam Kontrolnya Seperti Berikut Jika Suhu Udara Semakin Hangat Daya Pendinginan Daya Pendinginan Naik Sedikit Jika Udara Semakin Ingin Matikan Daya Kebawah Nah Jadi Dia Sudah Bisa Menyesuaikan Suhunya Sendiri Tanpa Kita Tanpa Kita Memainkan Sebuah Hangout Jadi Jika Suhu Udara Hangat Maka Daya Pendinginan Yang sedikit Berarti Hawan Panas Di ruangan Maka AC Itu Akan Menaikan Menaikan Sedikit Untuk Pendingin Nah Jika Udara Dingin Semakin Dingin Lalu Tidak 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 Tingkat Pendinginan Itu Akan Direnakan Jadi Artinya Apa Dalam Suatu Ruangan Itu Tidak Terlalu Panas Ataupun Tidak Terlalu Dingin Jadi Bisa Dijaga Kestabilan Suhu Tanpa Kita Menyai Kebiasaan Kita Buat 16 Pada Awalnya Udah 2-3 Jum Kemudian Apalagi Kedinginan Nah Itu Berarti Tidak Sistem Kontrol Yang Baik Si Asi Tersebut Tapi Asi Tersebut Otomatis Jika Dirasa Suhu Di Dalam Ruangan Itu Semakin Dingin Maka Dia Mengurangi Sedikit Untuk Tingkat Kedinginan Jadi Stabil Suhu Di Dalam Ruangan Tersebut Beberapa Kemudian Berikut Mesin Menjadi halus Sehingga Tidak Kecepatan Musa Jadi Secara Perlahan Mengalami Kecepatan Sesuai Dengan Keadaan Suhu Dan Ruangan Tersebut Lalu Suhu Kaparnya Menjadi Lebih Konsisten Suhu Kaparnya Menjadi Konsisten Tidak Panas Sekali Tidak Dimingin Sekali Lalu Peningkatan Eficiency Ataupun Emang energi Jadi Kalau Dia Halus Dia Tidak Lompat Lompat Kecepatan Maka Energi Yang Digunakan Akan Semakin Hemat Atau Sedikit Nah Itu Tadi Untuk AC Lalu Untuk Vakum Cleaner Prinsip Kerja Vakum Cleaner Yang diproduksi Karakteristik Ini Vakum Cleaner Ataupun Pembersih Debu Penergian Debu Oleh Panasonic Karakteristik Lantai Dan Debu Yang dibaca Oleh Sensor Inflame Dan Mikroprosesor Akan Memilih Daya Yang Sesuai Dalam Kontrol Pasi Berdasarkan Karakteristik Nilai Karakteristik Nilai Karakteristik Lantai Melipti Jadi Ia akan Mendedeteksi Karakteristik Lantainya Bisa Jadi Lantainya Itu apa Misalnya Kayu Semen Rubin Ataupun Kelemutan Pada Karakter Tersebut Lalu Karakteristik Terbal Atau Tibis Dan Lain Walau Perubahan Jumlah Debu Yang Lewat Sensor Inflame Dan Daya Mikroprosesor Menetapkan Pengaturan Yang Daya Menggunakan Sikema Kontrol Pasi Lantainya Menunjukkan Jumlah Debu Tersisa Di Lantai Nah Jadi Kalau Lampu Merah Masih Ada Berarti Di Lantainya Masih Banyak Tersisa Debu Lalu Kalau Jenis Kayu Berapa Pengaturan Sesuai Daya Motor Yang Digunakan Untuk Kayu Misalnya Lalu Untuk Semen Berapa Daya Motor Lalu Untuk Ubin Berapa Lalu Untuk Karpet Berapa Yang Karpet Tepis Berapa Daya Motor Mungkin Tidak Terlalu Banyak Karena Karpet Tepis Menggunakan Terangkat Kalau Karpet Tebal Yang Bisa Meniliki Terangkat Berapa Daya Motor Daya 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 Motor Tidak 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 Diperkencang Dengan Berban Yang Rendah Jadi Dia Menyesuaikan Kalau Berban Berat Motor Motor Otomatis 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 Berputar Secara Kencang Kalau Berubahan Dara-kena Motor Akan Berdaya Dara Pelan Dan Itu Otomatis Tanpa Penggunaan Dari Usernya Seperti Itu Maka Bisa Kita Kita Rasakan Diri Seberapa Efisien Penggunaan Dari Logika Pazi Tapi Seperti Itu Kita Mengerti Perlindungan Pazi Dan Kita Harus Memkombinasikan Dengan Dengan Sistem Ataupun Rakaian-rakaian Ergonik Sehingga Bisa Menjadi Produk Yang Bermanfaat Lalu Ada Penentuan 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 Biasiswa Di Sini Perlindungan Musyarakat Ini Penentuan Dari Bum Jadi Sudah Diturnakan Di Journal Of Information Sistem Universitas Indonesia Jadi Untuk Penentuan Penentuan Biasiswa Di Sini Perlindungan Musyarakat Itu Akan Dilihat Dari IPK Lalu Sikapnya Lalu Kedisiplinan Kerapian Keterlibatan Narkoba Lalu Aktif Perorganisasi Jadi If IPK Tinggi Dan Sikap Sikap Kedisiplinan Sikapnya Good Dan Keterlibatan Narkoba Nung Dan Kerap Tif 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 Diterima Diterima Sebagai Penerima Berhasiswa Para Ekstremik Berita Nusantara Seperti Itu Penergian Ini Menggunakan Paji Multi Atribute Decision Making Yang Menerapkan Militur Ditercis Para Para Kampung Khusus Dalam Menerapkan Mahasiswa Penerima Ambil Sual Dan Cepat Akunan Dan Realistis Dan Itu Tadi Contoh Penggunaan Logika Paji Bisa Kalian Merasakan Selain Manfaat Yang Sudah Di Implementasikan Melalui Logika Paji Jadi Logika Paji Saya Terkankan Salah Satu Campai Ini Dari Deskripsi Teknik Informatika Jadi Judul Kalian Bisa Logika Paji Lalu Kita Dalam Implementasian Ada Beberapa Hal Yang Harus Dipahami Pertama Paralel Paji Paralel Paji Paralel Paji Contoh Paralel Paji Yaitu Umur Temperatur Dan Sebagainya Apa Yang Mau Diteliti Apa Yang Dikontrol Umur Dan Peratur Atau Mahasiswaka Beasiswaka Dan Sebagainya Jadi Kita Harus Lalu Lalu Himpunannya Himpunan Paji Merupakan Suatu Grup Yang Memakili Suatu Kondisi Atau Keadaan Tentu Dalam Suatu Variable Paji Jika Pada Himpunan Nilai Kota Hanya Ada Dua Kemungkinan Yaitu Nol Atau Satu Pada Himpunan Paji Nilai Kaya Kota Merletak Pada Lentang Nol Sampai Satu Terkadang Kemiripan Antara Kaya Kaya Kota Faji Dengan Probabilitas Menimbulkan Rancuan Akan Tapi Sejujurnya Perlu Menimbulkan Interpretasi Yang Bermira Nah Kalau Kalau Kondisi Keadaannya Itu Pada Suatu Variable Itu Dua Kemungkinan True Atau False Ya Kalau Untuk Kemungkinannya Tapi Pada Himpunan Paji Itu Terletak Direntang Antara Antara Nol Dan Satu Ini Kalau Himpunannya Bisa Nol Satu Kan Bisa Nol Bisa 0,1 Bisa 0,2 Bisa 0,3 Sampai 0,99 Sampai Satu Nah Rentang 0,1 Sampai Satu Itulah Yang Menjadi Himpunan Paji Logi Ya Lalu Komponan Paji Memberikan Suatu Rumah Terhadap Pendapat Atau Keputusan Sedangkan Probabilitas Mengindikasikan Proporsi Terhadap Keseringan Suatu Hasil Perdi Benar Dalam Terdapat 2.000 Dalam Keputusan Paji Yaitu Linguistic Dan Linguistic Merupakan Penamaan Suatu Grup Yang Mengwakili Suatu Badan Atau Kondisi Tentu Menggunakan Bahasa Alami Numeris Yaitu Suatu Ak Yang Menggunakan Ukuran Dari Suatu Variable Nah Linguistic Linguistic Bahasa 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 Linguistic Ataupun Nilai Bahasa Ya Kan Merupakan Penamaan Suatu Yang Mengwakili Nilai Keadaan Ataupun Kondisi Dengan Mengenangkan Bahasa Alami Misalnya Seperti Pertemuan Bimu Marinya Suhu Rentang Rentang Berapa Dajat Dikatakan Dijing Misalnya Dari 0 Sampai 0 Sampai 10 Sampai 10 Itu Masih Masih Satu Nilainya Masih Dijing Di atas 20 Itu Dia Menjadi 0,25 0,75 Atau Sedang Sedang Dan Di atas 40 Itu Kategori Panas Seperti Itulah Antara Nilai Linguistic Dalam Nilai Linguistic Linguistic Nilai Manusia Dan Nilai Menudukan Ukuran Dari Suatu Nah Fungsi Kalemotan Fungsi Kalemotan Atau Members Interval Antara 0 Sampai Satu Salah Satu Cara Yang Dapat Digunakan Untuk Mendapatkan Nk Albu Tangan Mengelang Penekatan Fungsi Ada Penekatan Fungsi Yang Digunakan Menurut Ketum Hercati Pada Bukunya Pada Tahun 2015 Salah Representasi Linier Ini Bentuk Bentuk Kurva 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 Segini Kurva Segini Segitiga Jadi Mungkin Kalau Segitiga Seperti Ini Mungkin Keadaan Apa Ini 0 Ini 1 Kalau Dari Sampai Kemari Masih Katori Misalnya Rendah Dari Kemari Soalnya Tinggi Itu Segitiga Lalu Ada Yang Beruntuk Trapezium Soalnya Seperti Ini Seperti Ini Lalu Ada Seperti Seperti Itu Jadi Kalau Ini Kemari Nilai Di Ministrinya Apa Lalu Tentang Nilainya Berapa Lalu Yang Dari Sampai Kemari Tentang Nilainya Berapa Dan Nilai Di Ministrinya Apa Lalu Kurva S Seperti Ini Lalu Kurva Beruntuk Ponceng Ap Hap Lalu Sampai Dari Sampai Dari Dan sebagainya Nanti Kita Pelajari Menggunakan Aplikasi Net Lalu Sementara Pembicaraan Apakah Sementara Pembicaraan Itu Sementara Pembicaraan Merupakan Keseluruhan Nilai Yang Diperbolehkan Untuk Di Yoke Sementara Suatu Faria Yang Muzi Nah Jadi Jika Ada Faria Belum Seperti Ini Nah Kesemuanya Ini Kesemuanya Ini Adalah Sementara Pembicaraan Namanya Kurvanya Nilai-nilai Rentangnya Nilai Linguistiknya Apa Nilai yang Menggambarkan Ini Berapa Itu Semua Yang Ada Pada Pada Kurva Ini Bersetat Dengan Nilai-nilai Rentangnya Dan Nilai 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 Pembicaraan Yang Bisa Positif Bisa Negatif Nilainya Lalu Domain Domain Merupakan Keseluruhan Nilai Yang Dijinkan Dalam Sementara Pembicaraan Dan Dijinkan Dalam Sementara Pembicaraan Apa Apa Yang Dijinkan Berbicaraan Terus Khususnya Nilai Nilai Linguistik Sedang Dari Dari 40 Sampai 60 Dan Sebagainya Domain Pada Perbakan Dibilang Adil Yang Dijinkan Dari 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 Oke Mungkin Sampai Situ Jadi Latihan Untuk Kalian Adalah Carilah Artikel Penelitian Menerapkan Aplikasi Paji Jelaskan Dari Artikel Tersebut Yang berkaitan Dengan Pada Memopasi Memopasi Semesta Pembicaraan Dan Domain Jadi Kalian Di Latihan Ini Ataupun Di Tugas Ini Kalian Cari Sebuah Brunal Tentang Paji Terus Cera Metodinya Apa Kalian Buka Google Spooler Google Spooler Lalu Di dalam Google Spooler Kalian Penelitian Menggunakan Menteri Paji Lalu Kalian Cari Artikel Yang berkaitan Indonesia Ini Member ISSN Lalu Kalian Lihat Apakah Dia membahas Apakah Mereka Membahas Jurnal Paji Semesta Pembicaraan Dan Nomenya Nah Kalian Susun Berdasarkan Penelitian Siapa Jurnal Paji Itu Apa Apa Yang Dibahas Di Jurnal Tersebut Berikut Untuk Jurnal Paji Semesta Pembicaraan Kalian Cari Jurnal Isinya Apa Dan Pengarah Siapa Kalian Kalian Buat Pada Microsoft Word Serta Confusion Ataupun Kesimpulan Dari Kelapan Empat Ini Jadi Itu Mungkin Tugasnya Kalau Bisa Nanti Sebelum Perpulian Minggu Depan Sudah Harus Dikumpul Kalau Ada Pertanyaan Tugas Ini Boleh Di WI Ataupun Di Google Classroom Oke Mungkin Itu Saja Perpulian Kita Pada Hari Ini Mudah Mudah Kalian Paham Dan Perpulian Ini Bisa Menambah Wawasan Kita Semua Saya Akhir Ini Mungkin Perpulian Sampai Di Sini Saya Mohon maaf Apabila Ada Salah Kata Assalamualaikum 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 Terima kasih.